Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guzambil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini mantan pertanyaan dari Instagram yang masuk dari Mahtumah M Gus kalau mau menjalani Amalan tirakat Apakah harus menyebutkan untuk apa dan untuk siapa? Tirakat itu kan Meninggalkan sesuatu itu Taroka Ya dulu Taraka Caru Jawa tirakat Ini tirakatnya bagaimana? Kan banyak orang tirakat itu Kalau dalam Islam itu ya Zuhud kan juga tirakat Ada puasa Ada wiritan Kalau dulu topo Topo itu noto upo Gak angkak yang mangan Itu topo Itu kalau orang baik ya Wiritan Huzlah Wiritan Itu tirakat Jadi caranya macam-macam orang tirakat itu Misalkan kalau anak pondok Tirakatnya apa? Ya melepbangi Jemaah Jemaah Wiritan Ini tirakat Gak kagian mangan Mengurangi makanan yang Menyebabkan gantuk Ya itu namanya tirakat Nah ini kok ada Apakah harus menyebutkan untuk apa dan untuk siapa? Nah Saya kira Yang baik tirakat itu Lillahi ta'ala saja Itu yang baik Kenapa? Yang baik Orang beramal ini Ya ush beramal Lillahi ta'ala Tidak minta balasan apa-apa dari Allah Itu kelasnya Kelas Abdun Hamba Yang bagus Jadi kayak buddha itu kerja Gak mikir bayaran berapa Ini adalah Kelompok Abdun Ada orang yang beribadnya itu Kelompok Tajir Pedagang Artinya Kalau keluar uang harus dapat barang Itu sama Kita salat buka biar lari sedangkan kita Itu kelompok pedagang Kelasnya kelas pedagang Jadi ada Ada profitnya Kita jangan profil Lillahi ta'ala Nanti Allah memberi sendiri Jadi makanya Untuk siapa? Ya Lillahi ta'ala Karena Allah Tidak rakyat kita Jadi macam-macam orang Tidak rakyat Ada yang ingin anaknya Menjadi orang baik Surat tajud ada Ada yang puasa Senin kemis Jadi anak yang nakal Terus Puasa Senin kemis Jadi diberi Taat Diberi Menjadi anak yang bagus Karena puasa Ada yang sotakohan Sotakohan Anaknya juga bagus Karena parokai sotakoh Orang tua Itu juga termasuk dirakat Kan meninggalkan Tama harta Meninggalkan Ngerengseng harta Meninggalkan perlebihan Tapi milih Sederhana Milih bersyukur Dengan cara sotakoh Berbagi Jadi saya kira Tidak usah disebutkan Untuk apa Untuk apa Boleh Diniati Misalkan tadi Saya kepingin Ujian Tesis ini Lulus dengan baik Terus poso Boleh Ada khatisnya Orang kalau Mau belajar Mau cari ilmu Itu puasa Bagus Mengawali dengan Puasa Ada khatisnya Kan berarti Ada niat itu Ada tujuan Untuk apa Boleh Tapi jangan Semata-mata Niatilah Puasa Ya puasa Karena Allah Itu yang baik Ada pun tambahan Tujuan itu Tidak masalah Karena kita Memang belum bisa Ikhlas 100% Setengah-setengah Saya kira itu Jadi Untuk apa Boleh Disebutkan Diniatkan Tapi untuk siapa Ya lillahi ta'ala Karena Allah Ya Selamat menikmati